Inilah surat kepada orang Ibrani, pasal 10. Kurban Kristus membuat sempurna. Hukum Taurat hanya memberikan gambaran yang tidak jelas kepada kita tentang hal-hal baik yang akan datang kemudian. Hukum Taurat bukan gambaran yang sempurna, akan yang sebenarnya. Hukum Taurat menyuruh orang memberikan kurban yang sama setiap tahun. Orang yang datang untuk menyembah Allah harus memberikan persembahan, tetapi hukum Taurat tidak akan pernah dapat membuat manusia sempurna. Jika sekiranya hukum Taurat dapat membuat manusia sempurna, semua kurban seharusnya dihentikan. Mereka sudah seharusnya bersih dari dosa-dosanya, dan mereka tidak seharusnya merasa bersalah karena dosanya. Kurban orang itu membuat mereka mengingat akan dosa-dosanya setiap tahun. Karena tidak mungkin darah lembu jantan dan kambing dapat menghapus dosa-dosanya. Jadi, ketika Kristus datang ke dunia, ia berkata, Engkau tidak menginginkan kurban dan persembahan, tetapi engkau telah menyediakan tubuh untukku. Engkau tidak berkenan kepada kurban hewan yang dibunuh dan dibakar, dan engkau tidak berkenan kepada kurban penghapus dosa. Kemudian aku mengatakan, Aku ada di sini, ya Allah. Sudah tertulis tentang aku dalam kitab Taurat. Aku telah datang untuk melakukan yang kau kehendaki. Dalam ayat itu, mula-mula Kristus mengatakan, Engkau tidak menginginkan kurban dan persembahan. Engkau tidak berkenan kepada hewan yang dibunuh dan dibakar, atau kepada kurban penghapus dosa. Semua itu ialah kurban yang diperintahkan oleh hukum Taurat. Kemudian Kristus mengatakan, Aku ada di sini, ya Allah. Aku telah datang untuk melakukan yang kau kehendaki. Jadi, Allah menghentikan cara yang lama dan memulai jalannya yang baru. Yesus Kristus melakukan yang dikehendaki Allah untuk dilakukan. Dan karena hal itu, kita dijadikan suci melalui kurban tubuh Yesus. Ia membuat kurban itu satu kali dan cukup untuk selama-lamanya. Setiap hari para imam berdiri dan melakukan upacara keagamaannya. Mereka mempersembahkan kurban yang sama berulang-ulang setiap hari. Tetapi semua kurban itu tidak dapat menghapus dosa. Kristus mempersembahkan hanya satu kurban untuk semua dosa. Dan kurban itu cukup untuk selama-lamanya. Kemudian Kristus duduk di tempat yang paling terhormat di surga. Dan sekarang, ia menantikan musuh-musuhnya ditaklukkan di bawah kuasanya. Dengan satu kurban, Kristus membuat semua umatnya sempurna selama-lamanya. Orang itu adalah mereka yang disucikan. Roh Kudus juga mengatakan kepada kita tentang hal itu. Mula-mula ia berkata, Inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan umatku pada masa yang akan datang, kata Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam hati mereka. Aku akan menuliskannya dalam pikiran mereka. Kemudian dia mengatakan, Aku akan mengampuni dosa mereka dan perbuatan jahat mereka. Aku tidak akan pernah mengingatnya lagi. Dan setelah semuanya diampuni, Kurban tidak diperlukan lagi untuk menembus dosa. Datanglah kepada Allah. Jadi, saudara-saudara, Kita sudah bebas masuk ke tempat yang maha kudus karena darah Yesus. Kita dapat masuk melalui jalan baru yang telah dibuka Yesus untuk kita, Yaitu jalan yang hidup. Jalan baru itu melalui tirai, Yaitu tubuh Kristus. Dan kita mempunyai imam besar yang memerintah rumah Allah. Kita sudah disucikan dan dibebaskan dari perasaan bersalah. Dan tubuh kita sudah dicuci dengan air murni. Jadi mendekatlah kepada Allah dengan tulus hati, Dengan penuh keyakinan karena iman kita. Marilah kita berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan kita, Karena Ia yang memberikan janji itu setia. Saling menolong supaya tetap kuat. Marilah kita saling memperhatikan supaya kita dapat saling menolong Untuk menunjukkan kasih dan melakukan yang baik. Kita seharusnya tidak berhenti untuk berkumpul, Sebagaimana yang telah dilakukan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita berkumpul dan saling menguatkan. Kamu harus terus melakukannya, Karena mengingat hari itu akan segera datang. Jangan berpaling dari Kristus Jika kita memutuskan untuk tetap berdosa, Sesudah kita mempelajari kebenaran, Tidak ada lagi kurban yang dapat menghapus dosa-dosa kita. Jika kita tetap berbuat dosa, Yang kita miliki hanyalah rasa takut, Dalam menantikan penghakiman, Dan nyala api yang akan membinasakan semua orang yang melawan Allah. Setiap orang yang tidak taat terhadap hukum Musa, Akan dibunuh tanpa belas kasihan, Berdasarkan kesaksian dari dua atau tiga orang. Jadi menurut kamu, Apakah yang harus dilakukan terhadap orang yang menunjukkan kebenciannya kepada anak Allah? Pastilah orang itu mendapat hukuman yang lebih berat. Orang itu harus mendapat hukuman yang lebih berat, Karena tidak menghargai darah Yesus yang memulai perjanjian baru. Darah itu telah menyucikan manusia satu kali. Orang itu harus mendapat hukuman yang lebih berat, Karena menunjukkan kebenciannya kepada roh yang membawa anugerah Allah. Kita tahu bahwa Allah mengatakan, Aku akan menghukum orang karena kesalahan yang dilakukannya. Aku akan menuntut pembalasan bagi mereka. Dan Allah juga mengatakan, Tuhan akan menghakimi umatnya. Hal yang paling menakutkan bagi manusia adalah, Jatuh ke tangan Allah yang hidup. Pelihara lah keberanian dan kesabaran. Ingatlah hari pertama waktu kamu belajar tentang kebenaran. Kamu telah berjuang keras dengan berbagai penderitaan, Tetapi kamu tetap kuat. Kadang-kadang orang mengatakan hal yang buruk kepadamu dan menganiayamu di hadapan orang. Dan kadang-kadang kamu menolong orang lain yang juga dianiaya. Ya, kamu menolong orang yang dipenjarakan dan merasakan penderitaan mereka. Dan kamu masih bersuka cita ketika barang-barangmu telah dirampas. Kamu terus bersuka cita karena kamu tahu bahwa kamu mempunyai sesuatu yang jauh lebih baik, Yaitu sesuatu yang ada selama-lamanya. Jadi, jangan hilang keyakinanmu yang telah kamu miliki dahulu karena besar upahmu. Kamu harus sabar. Sesudah kamu melakukan yang dikandaki Allah, Kamu akan mendapat yang sudah dijanjikannya kepadamu. Dalam waktu yang sangat singkat, Ia yang datang itu akan tiba, Dan ia tidak akan terlambat. Orang yang benar di hadapanku akan hidup karena percaya kepadaku. Tetapi, kalau ia berbalik, Aku tidak berkenan kepadanya. Kita bukanlah orang yang berbalik dan tersesat. Tidak. Kita adalah orang yang mempunyai iman dan diselamatkan.